Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Resi Mutgal mencari biji-bijian untuk dimasak dalam kondisi tubuhnya yang sangat lemah. Resi Mutgal berkata, Prabu, bersikap baiklah terhadap pemujamu ini, biarkan aku melanjutkan ini dengan cepat, beri aku kekuatan. Resi Mutgal kemudian bangkit dan memasak makanannya, Resi Durwasa yang melihat itu berpikir, Resi Mutgal, masih ada satu tahap lagi, ini terus berlanjut. Resi Durwasa akan pergi dan mengunjungi Resi Mutgal setiap kali, 15 hari. Resi Mutgal selalu memberikan bagian makanannya untuk membuat Resi Mutgal kehabisan makanan, sehingga 15 hari berikutnya Resi Mutgal tidak mendapatkan makanan lagi. Kondisi Resi Mutgal semakin memburuk dan dia tetap melayani Resi Durwasa dengan makanan yang dia miliki. Ketika Resi Durwasa pergi, Resi Mutgal terjatuh di depan Arca Ganapati. Resi Mutgal berdoa, Prabu, tubuhku sudah lemah, maka aku tidak bisa memberi salam kepada anda seperti yang aku lakukan sebelumnya. Sebelumnya, untuk menyenangkan anda, aku bisa bermain ektara pastinya, tapi tubuhku tidak mampu lagi, aku mengerti sekarang, Prabu. Aku telah memahami jalanmu, kalau ini cara anda ingin mengujiku, maka anda akan membantuku untuk menemukan solusi juga. Aku memiliki kepercayaan yang sangat besar bahwa aku akan berhasil dalam ujianmu ini. Aku memiliki keyakinan penuh bahwa aku akan berhasil. Gunesha berkata, di mana ada pengabdian, di sana ada kekuatan Tuhan. Ini akan melindungi pemuja dan memenuhi keinginannya. Jangan khawatir, Resi. Kamu pasti akan dapat melihat wujud asliku. Waktunya telah tiba. Saat itu di penjara, Kuclasur masih mencoba untuk menulis di batu bahwa Gunesha masih hidup. Tapi tiba-tiba tulisannya menghilang. Kuclasur berkata, kenapa aku tidak bisa untuk menulis ini? Aku harus mencoba lagi. Kuclasur mencoba lagi, tapi tetap saja tulisannya menghilang. Ragu mendengar perkataan Gunesha dan berkata, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terungkap Gunesha? Gunesha berkata, saatnya untuk mencapai penyelesaian dan Gunesha kemudian berhenti menulis. Di penjara, Kuclasur berhasil menulis bahwa Gunesha tidak mati dan tulisannya tidak menghilang lagi. Kuclasur merasa bahagia dan berkata, Gunesha tidak mati, Gunesha tidak mati, aku bisa menulisnya, aku telah berhasil. Kuclasur berteriak, dengarkan aku, aku bisa menulis ini, Gunesha tidak mati. Para prajurit berlari ke penjara dan Kuclasur berkata, Di sini, Gunesha tidak mati, lihat di sini. Para prajurit melihat tulisan Kuclasur dan berkata, Diam, jika suaramu mencapai Raja Sindu, maka kamu akan sangat menderita. Tapi Raja Sindu telah mendengar teriakan itu dan datang ke penjara. Melihat Raja Sindu datang, Kuclasur berkata, Yang mulia, Gunesha tidak mati, Gunesha tidak mati. Raja Sindu melihat tulisan itu dan dia melihat apa yang terjadi di pertapaan. Raja Sindu berkata, maka jadilah itu, jika dia tidak mati, maka kamu yang akan mati. Mendengar itu, Kuclasur bersujud dan berkata, Prabu, ini bukan salahku, aku ingin memberitahumu kebenaran, Tapi tangan dan lidahku menipuku, tapi ini adalah kebenaran. Gunesha tidak mati, dia masih hidup, ini adalah kebenarannya. Raja Sindu berkata, kamu telah kehilangan akal, kamu tidak bisa dipercaya. Kerasur, Wiyomasur, Karmat. Tiga iblis muncul di sana dan Raja Sindu berkata, Jika Gunesha masih hidup, bawa dia ke sini, bawa dia kepadaku. Ketiga iblis itu kemudian pergi dari sana. Raja Sindu berkata, kematian menantimu, tidak masalah jika Gunesha masih hidup atau tidak. Di pertapaan, Gunesha bangkit dan berkata, Guru, aku telah menyelesaikan mantra Dewi Gayatri. Melihat Gunesha, Ahilya berkata, Begitu pendidikannya dimulai, telah terlihat perubahan pada dirinya. Parwati berkata, dan sekarang kamu harus senang Dewi Ahilya. Ahilya berkata, ya ibu Parwati, aku sangat senang. Gunesha tidak hanya berhenti menjadi nakal, tapi dia telah menunjukkan fokus yang luar biasa dalam belajar. Gunesha berkata, Guru, aku telah menyelesaikan tugas yang anda berikan kepadaku. Bolehkah aku pergi sekarang? Setelah mendapatkan izin, Gunesha dengan cepat pergi dari sana. Teman-temannya bingung dan berkata, Gunesha selalu menunggu kita. Jadi kenapa dia pergi hari ini? Parwati berpikir, apa yang telah terjadi dengan Gunesha? Kenapa dia pergi mendahului teman-temannya? Saat itu, ketiga iblis telah sampai di pertapaan Resi Gautama. Dan mereka berkata, di mana anak itu bersembunyi? Mengapa kita tidak bisa melihatnya? Lagipula, dia ada di pertapaan ini. Mari kita temukan dia dan membunuhnya. Mari kita pergi. Di tempat lain, teman-teman Gunesha juga sedang mencarinya dan berkata, Gunesha telah menghilang. Kita tidak bisa menemukannya. Dia tidak ada di sini. Kemana dia pergi? Tripki berkata, dia tidak di sekolah, juga tidak di tempat pemujaan. Jadi di mana Gunesha berada. Saat itu, Resi Mutgal membawa biji-bijian untuk dimasak. Dan tubuhnya sudah sangat lemah karena tidak makan selama 45 hari. Resi Durwasa keluar dan melihat Resi Mutgal. Resi Durwasa berpikir, ini yang terakhir. Tapi bagian yang paling penting dari ujianmu, Resi Mutgal. Resi Mutgal terpleset dan biji-bijiannya terlepas dari tangannya. Tapi ada sesuatu yang aneh karena biji-bijian itu masuk kembali ke dalam tempat penyimpanan. Resi Mutgal berkata, Aku tahu itu, Prabu. Aku tahu bahwa Anda akan datang untuk membantuku. Resi Mutgal kemudian mengambil biji-bijian itu dan masuk ke dalam. Resi Durwasa melihat Gunesha mendekatinya dan Gunesha berkata, Resi, dia telah membuktikan keyakinan dan pengabdiannya. Resi Durwasa berkata, Kasih sayang yang dimiliki seorang ibu untuk anaknya. Tuhan juga memiliki kasih sayang yang sama kepada pemujanya. Itulah mengapa Anda di sini untuk meminta kepadaku untuk mengakhiri ujian Resi Mutgal. Gunesha berkata, Resi, aku tidak mengambil sisi pemujaku. Sejauh yang aku mengerti, dia tidak akan menyimpang dari pengabdiannya dalam kondisi apapun. Tidak masalah berapa kali Anda mengujinya dan benar bahwa berlebihan dalam bentuk apapun itu tidak baik. Lebih dari yang dibutuhkan, sinar matahari yang menyuburkan tanaman bisa membakarnya menjadi abu. Bahkan kasih sayang seorang ibu yang berlebihan bisa memanjakan anaknya. Bahkan sumpah yang memberi Anda kesuksesan bisa mendorong Anda menuju kegagalan. Ketika berlebihan, bahkan keyakinan bisa menuntun Anda untuk membuat kesalahan. Resi Durwasa berkata, Kamu benar, izinkan aku untuk menguji dia sekali lagi. Lalu aku akan tahu jika aku berlebihan. Karena hari ini aku merasa bahwa dia akan tersesat dari pengabdiannya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk memasak makanan. Gunesha berkata, Baiklah Resi, kekuatan pengabdian membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin dan terkadang kekuatan dari pengabdian seorang pemuja menjadi lebih besar daripada kuasa Tuhan. Resi Durwasa berpikir, Hari ini dia akan pasti marah melihatku. Lagipula kesabaran ada batasnya. Resi Durwasa kemudian masuk ke dalam gubuk Resi Mudgal dan melihat Resi Durwasa di pintu, Resi Mudgal berkata, Salam Resi, silakan duduk. Aku telah mempersiapkan makanan untukmu. Ayo Resi, silakan duduk. Resi Mudgal terjatuh lalu bangkit lagi dan berkata, Jangan khawatir tentang aku Resi. Datang dan makanlah makananmu. Resi Durwasa hanya berdiri diam dan Resi Mudgal berkata, Resi, mengapa Anda ragu-ragu? Datang dan duduk. Dan makanlah persembahan ini. Resi Durwasa mengingat perkataan Gunesha bahwa kekuatan keyakinan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Resi Durwasa berkata, Gunesha benar, keyakinan para penyembah membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Anda berhasil, Resi. Hari ini bukan aku tapi kamu yang akan duduk. Ayo Resi. Mereka kemudian duduk bersama dan Resi Durwasa berkata, Hari ini aku akan memberimu makan dengan tanganku. Resi Mudgal berkata, Apa yang kamu katakan, Resi? Kamu adalah tamuku. Resi Durwasa berkata, Kamu adalah pemujat sejati dari Tuhan. Dan Tuhan terkesan jika kita melayani para penyembah sejatinya. Jadi izinkan aku melayani Anda. Aku telah banyak menyusahkanmu. Hari ini aku akan memberimu makan dengan tanganku. Dan aku akan mempertimbangkan sisa makananmu sebagai persembahan dan memakannya. Resi Mudgal berkata, Tidak, Resi. Ini tidak benar. Anda adalah bagian dari Dewa Siwa. Anda adalah bentuk dari Tuhan, Resi. Anda adalah bentuk dari Tuhan. Resi Durwasa berkata, Memang benar. Kalau begitu terkadang keyakinan daripada pemuja menjadi lebih besar dari kekuasaan Tuhan. Resi Durwasa kemudian menyuapi Resi Mudgal dan membuat Resi Mudgal merasa kenyang. Gunesan melihat itu dan berkata, Rasa lapar Resi Mudgal telah dipuaskan. Tapi perutku berbunyi karena kelaparan. Aku harus menemukan cara untuk memuaskan rasa laparku. Saat itu Dewi Ahilya sedang berdoa dan memberikan persembahan kepada Prabu Maha Ganapati. Ahilya berkata, Oh Prabu Maha Ganapati. Memahami kegiatan Gunesha sama sulitnya seperti memahami alam semesta. Dia berperilaku seperti anak kecil sekali dan kemudian dia tiba-tiba menunjukkan pemahaman. Seolah-olah semuanya bersama yang di dalam dirinya. Setiap saat pikiran ini mengganggu ku yang mungkin dia lakukan beberapa kenakalan lagi. Prabu aku hanya ingin membuatnya teguh dan serius untuk tujuan dibalik wujudnya ini. Kalau tidak bagaimana dunia mendapatkan kebebasan dari Raja Sindu dan siksaannya. Ketiga iblis itu masih mencari Gunesha dan berkata, Biarkan aku melihatnya sekali, aku akan membunuhnya segera. Tapi di mana dia, mengapa kita tidak bisa melihatnya? Dewi Ahilya berkata, Suamiku melihat kebajikan pada Gunesha dan dia memiliki keyakinan penuh pada muridnya itu. Dan memang benar, sejak Gunesha mulai belajar darinya, Gunesha telah meningkat dalam beberapa hal. Dan itu semua karena anugerahmu. Oh Prabu, kabulkan doa aku dan persembahan ini. Dewi Ahilya terkejut kerana Gunesha tiba-tiba duduk di depannya dan memakan persembahan dengan lahapnya. Ahilya berkata, Gunesha apa yang kamu lakukan? Gunesha tolong berhenti. Gunesha berkata, Ibu, semua yang aku lakukan di sini mengikuti perintahmu. Jadi tolong pertimbangkan apa yang kamu lakukan. Anda memanggilku ke sini dan ketika aku datang ke sini, Anda akhirnya menghentikanku dan memarahiku. Katakan padaku apa yang harus aku lakukan. Dari Ahilya berkata, Gunesha, aku tidak memanggilmu tapi aku memanggil Param Brahma Maha Gana Dipati. Gunesha berkata, dan karena itu aku ada di sini. Karena kami adalah satu. Ahilya berkata, Gunesha, kamu tidak sama seperti Tuhanku Maha Gana Dipati. Tapi Dewi Parwati akan memberitahumu ini dan bukan aku. Gunesha, kamu harus tinggal di sini. Aku akan membawa Dewi Parwati ke sini dan kemudian aku akan melihat. Bagaimana? Kamu membuktikan bahwa kamu memang Tuhan Maha Gana Dipati. Dewi Ahilya kemudian pergi dari sana. Teman-teman Gunesha berlari ke arahnya dan berkata, Gunesha, Gunesha, kemana saja kamu? Kami sedang mencarimu. Gunesha berkata, teman-temanku, aku ada di sini. Tiba-tiba tiga iblis itu muncul di sana dan berkata, Bahkan kami juga mencarimu dan sekarang tidak ada yang akan mencarimu. Juga tidak akan ada yang menemukanmu. Dan kami akan membunuhmu sekarang. Lalu kemudian membawamu kepada Raja Sindu. Kami akan melemparmu di kakinya dan di sana kamu akan mati. Teman-temannya berkata, Gunesha, mereka adalah iblis lari. Gunesha berkata, tidak. Ibu Ahilya telah memerintahkanku untuk tetap di sini, jadi aku tidak akan pergi dari sini. Sampai jumpa di sini.